021, how may i assist you? kaya gua kena, salah syabe tetep kaya gua kena rapi-rapi kebiasaan dah yudis dah ide director kita ya bukan ide gua nah tenang, jadi untuk kalian mau liat keke itu nanti kaya gimana kalian harus liat di tiktok ya ada di tiktok jadi keke itu eksklusif gue beresnya sama ganti bajunya sama tapi gua akan minta pendapat orang lain kayaknya nih dis ya apakah outfit gua stylish atau engga jadi nanti bakal minta pendapat orang lain bakal minta pendapat orang lain dan dinilai 1-10 gua harus minta pendapat ke berapa orang? 3 lah minimal oke oke, random people gitu ya oke bari? 9 9 banyak banget random people ya, 1 deh bagaimana outfit saya? kurs yang kayak gini-gini tampol nih kok konten boleh berakhir kalo minimal kok akuin dapet 3 yang bilang keren loh kan mesti 1-10 gitu yaa engga jumlah yang harus minimal dapet tuh minimal ya berapa 24 25 25 waduh kalo 1 orang kasih 5 berarti gua butuh 5 orang ya kayaknya ga mungkin 5 deh kan orang ada yang kasih 8 8, 8, 8, 24 bener bener bener, kita optimis ya 25 ya yaa deal oke oke, kita udah punya kandidat pertama untuk nge-rate gua halo, namanya dengan siapa? dengan Matthew Matthew namanya? oke, Matthew mau minta tolong kira-kira outfit aku rate berapa? 1-10 5 bitter truth ya tapi gapapa kita hadapi kenapa 5? bukan style saya bukan style iyaa oke, oke it's okay style lebih ke arah yang gimana? casual sih casual yaa ini kurang casual berarti? Japanese banget ini yaa oke, oke kurang suka Japanese yaa iya kurang suka oke, gapapa deh tapi 5 lumayan yaa oke, thank you so much ya Matthew tadi yaa thank you so much yaa oke, kita punya narasumber kedua dengan siapa namanya? luke luke luke? iyaa luke yaa oke boleh tolong di-rate 1-10 skor outfit gue berapa? outfitnya si Hank bagus sih cuman gak suka sandal sama pake kaos kakinya itu gak suka kaos kaki sama sandalnya oke, tadi berapa jadi nilainya? hmmm oh belum, belum dinilai tadi ya? iya iya karena gua suka jamnya sama bajunya 7 deh 7? iya oh lumayan lumayan sorry, sandalnya bikin ancur seandainya sandalnya diganti pake yang lain pake sepatu jadi ditambah lah 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 5 bentar yaa cari sepatu dulu kalo gitu yaa hahaha ayo, kalo pake ini hahaha oke, thank you so much kalo ke tadi yaa oke, kita punya narasumber ketiga dengan siapa namanya? saya Alfon 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 outfit aku kira-kira skornya berapa? 1 sampai 10? kalo menurut gua 8 persepuluh yaa 8 persepuluh? 8 persepuluh? wah ini ya skor tertinggi so far skor tinggi 5, 7, terus 8 yaa kenapa 8? ee, karena gua pribadi demen anime mostly yaa, mostly kan pake yang dipake di anime kan kayak gini gitu iya 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 ini kayak pake yang di anime siapa? ee, kalo ingin gigit pedang? yaa joro, joro yaa, one piece belum baca hahaha abis ini baca yaa, janji janji baca tapi kerenan siapa mau gua ko? kalo dari 2 ini thank you so much yaa thank you oke, gua udah sama narasumber keempat namanya siapa? Braily Braily oke, tolong di rate outfit gua skornya 1 sampai 10 berapa? 9 wih tinggi sekali ini narasumber keempat yang skornya paling tinggi nih yaa sebelumnya 5, 7, 8, 9 kenapa kasih skor 9? soalnya unik nih yaa tuh satu masuk ke dalam tuh terus tanahnya ini unik banget nih gua jarang banget liat kayak gini-gini nih mau coba pake? ga disini ga disini ga disini yaa ga sekarang mungkin gua mau cari kayak gini-gini nih mungkin mau cari? terus ini kayak jepang-jepang gitu yaa? betul unik nih kayak gini-gini nih tapi ga ketemu bakyak jadinya sendal Indomaret hahaha gapapa lah oke, nanti kalo mau coba dikasih link celananya yaa iyaa thank you so much Braily thank you oke, jadi gua udah nanya ke 4 narasumber semuanya ngasih skor yang meningkat jadi seiring perjalanan fashion gua terbukti semakin baik fashion gua kayaknya dan rata-rata kok yaa yang memberikan lu nilai itu feedbacknya pun seputar fashion loh feedbacknya seputar fashion? bener-bener jadi bisa gua bilang ternyata banyak juga nih mereka ga cuma sebatas kayak ngasih nilai sembarang menurut gua yaa kayak bagus ya biar cepet aja udah tapi banyak yang bisa jelasin kayak half-pack tuh unik terus lu pake sendal jepit jadi kayak bakyak sih ngerti gitu jadi gua bisa lihat kayak enthusiasm dan knowledge fashion di Indonesia tuh meningkat nih meningkat saya cukup senang nih saya juga cukup senang tapi kita harus tutup dengan expertnya nilai gua berapa kayaknya? nilai lu berarti 29 per 10? bukan maksud gua 1 per 10 berapa nilainya? ini ya outfit ini ya? kalo di total gua udah totalin sendiri iya update gua berapa? 10 per 10 waaaah karena gua emang suka ciliwet yang menjuntai-menjuntai gini kok banyak tali-tali terus juga ini kan karena lu semejanya oversize banget ini ngasih aksen juga kan terus ya sendal part of hukuman ya part of hukuman memang tapi kok kalo lu ga pake sendal taro misalkan sepatu boots gitu turun turun? vibes jepangnya ilang tapi kalo emang lu bener-bener ganti bakyak 20 juta triliun 20 juta triliun per 10 ah saya berangga sekali merasa terharu gitu ditutup dengan perfect score ya? ditutup dengan perfect score jadi gua merasa ga sia-sia gitu ga sia-sia dari Jakarta ke Serpong buat nanya orang-orang thank you so much hujan loh ini by the way hujan juga nyari-nyari narasumber sulit dan berhasil selesain hukumannya berarti gua ya? berarti iya kembali ke pertanyaan awal kita apakah gua berhasil membuat sandal jadi fashionable? silahkan tulis di kolom komen guys thank you for calling 021 eh eh ada itu kalo mau liatin keke tadi loh oh iya juga ya by the way tiba-tiba si keke nanya lebih keren outfit gua apa outfit dia ke narasumber kita nah itu kalo mau liat hasilnya tiktok huuu ada di tiktok thank you for calling 021 this is christian this is queen bye bye